Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, kembali lagi di channel youtube Nia Hermanto Seperti biasa masih seputar aktivitasku Jadi hari ini aku mau nge-share kegiatan aku dari subuh sampai siang hari Oke langsung aja, jadi ini tuh sekitaran jam setengah 5 subuh Aku langsung mau bikin minuman rimpang aja Karena aku ngerasa badan aku hari ini tuh agak gak enak gitu ya Jadi minuman ini tuh salah satu alternatif aku sama suami Buat jaga kondisi badan Apalagi di musim pancaroba dan pandemi covid kayak gini ya Aku tuh sama suami gak mau ketergantungan minum vitamin Jadi ya salah satunya aku minumin herbal kayak gini aja Dan apalagi banyak yang bilang minuman ini juga bisa buat promil ya Jadi aku sama suami gak ada salahnya rutin minum ini Ini tuh aku pakenya jahe kunyit sama serai yang udah aku geprek kayak gitu Terus direbus aja, tadi aku pakai airnya itu 1 liter Dan ini aku rebus sampai jadi 500 ml atau separohnya gitu ya Terus kalau misalnya udah matang kayak gini Biasanya aku biarin dulu sampai hangat-hangat kuku Baru aku saring kayak gini Ini nanti aku tambahin sama perasan jeruk nipis Biar rasanya itu ada seger-segernya Gak terlalu terasa banget Apa bumbu dapurnya gitu ya Terus aku juga tambahin madu Aku gak pakai gula Karena aku sama suami lagi ngurangin gula Jadi disini aku pakai madu hitam ya Ini aku madunya madu asli Beli langsung dari peternak madu gitu ya Dan biasanya aku minum JSR itu pagi Kondisi perut masih kosong Aku belum isi sarapan apa-apa Jadi aku minum itu dulu Lanjut ini aku mau ganti spray dulu Karena hampir 1 minggu lebih aku gak ganti Karena kan kadang kucing aku suka naik ke kasur ya teman-teman Jadi ya aku harus rutin ganti spraynya Aku sampai lupa Aku belum nyapa teman-teman semua Gimana kabarnya teman-teman sama mam semua yang ada di rumah Semoga selalu dalam keadaan sehat Dimurahkan riskinya ya Dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga Jangan bosan ya teman-teman Kalau ngeliat aku ganti spraynya warna hijau lagi Karena aku senang aja sih Kalau di kamar ruansanya hijau kayak gitu Berasa adem aja gitu ya Tapi aku juga punya spray hijau itu berapa ya Empat deh kayaknya aku punya spray hijau Sekalian aku juga mau beresin sofa bed ini Karena semalam itu sebenernya aku sama suami itu tidur di depan TV Buat nemenin pas suami nonton bola Juventus tuh sekitaran jam 2 malam Jadi yaudah aku putusin daripada dia sendirian Aku temenin aja tidur di depan TV kayak gini Aku hari ini masih libur jualan ya teman-teman Jadi aku fokus ngerjain kerjaan rumah aja Kalau pas lagi libur kayak gini Oh iya teman-teman aku mau nanya nih Biasanya teman-teman tuh kalau ganti spraynya berapa minggu sekali sih Komen ya di kolom komentar Barangkali ada yang sama kayak aku Seminggu sekali gantinya Pagi ini tuh alhamdulillah cuacanya cerah Jadi bikin mood aku naik ya buat bersih-bersih rumah Nah jadi tadi ini tuh aku sebenernya lagi nyapu Cuma aku ngeliat ke atas banyak sawang-sawang yang say hello gitu Yaudah lah sekalian aku bersihin aja Lagian juga kan atapnya pendek Masih bisa kejangkau sama sapu kayak gini Aku sih taunya itu namanya sawang ya Tapi kalau di tempat teman-teman namanya apa nih biasanya Komen ya di kolom komentar Menurutku nih sofa bed multifungsi ya Teman-teman bisa didudukin kayak gini Terus bisa ditidurin juga buat tidur Aku belum punya sofa teman-teman Doain ya semoga ada rejeki buat beli sofa Amin Lanjut masih di sekitar ruang tamu Tapi aku disini mau nyetel musik dulu Biar gak sepi-sepi banget pas beres-beres rumahnya Apalagi kan kalau sambil dengerin musik yang kita suka Sambil nyanyi gitu biasanya kerjaan malah gak kerasa banget ya teman-teman Disini aku nyambi nyuci aja Karena aku nyuci spray dua-duanya sama satu selimut Dan biasanya aku tuh kalau nyuci spray selimut atau anduk Aku campurin pakai sunlight teman-teman Aku juga mau bongkar ini Ini tuh oleh-oleh dari nenekku ya Kemarin mamahku sempat mudik Jadi aku ini dibawain kecap siwalan sama sirup kawista Ini tuh khas dari daerah aku Daerah rembang Ini tuh enak banget ya menurut aku kecapnya Aku kangen banget Karena aku terakhir pakai kecap ini Dan minum sirup kawista itu Kalau gak salah Pas aku sebelum berangkat jadi TKW itulah Tahun-tahun 2013 lah aku terakhir Konsumsi mereka ini Sebenernya sih dari satu hari sebelum mudik Aku emang udah mesen ya sama mamahku Aku bilang mah Nanti kalau pas balik kesini Minta tolong ya Nia cariin kecap siwalan Sama sirup kawista Kangen banget udah lama Emang aku udah bilang kayak gitu sih teman-teman Jadi ya mamahku sempat-sempat nyari kayak gitu buat aku Oke lanjut Ini aku juga mau bersihin dapur aja sekalian Karena hari ini aku libur jualan Aku juga libur masak teman-teman Dan rencananya sih hari ini Aku sama suami mau makan di luar aja Jadi bener-bener hari ini aku mau fokusin Buat bersih-bersih rumah Karena kan aktivitas aku sehari-hari Emang kebanyakan aku habisin waktuku Di dapur ini teman-teman Apalagi kan setiap hari Aku bikin dagangan Bikin lontong Bikin goreng-gorengan Yang suami aku bawa ke tempat kerja Dijual disana Jadi ya aku full seharian itu Aktivitas aku bener-bener di dapur Dan kalau teman-teman mau tau Aku tuh biasanya ketemu bantal Ketemu kasur itu ya di saat malam Kalau pas saat tidur gitu aja Dan aku tuh tipe orang yang jarang tidur siang Karena aku kalau tidur siang tuh Kepala aku nanti pas bangun jadi pusing gitu Badan aku juga lemes teman-teman Ada gak yang sama kayak aku teman-teman nih Kalau bawa tidur tuh lemes sama pusing gitu Nah apalagi aku tuh tipe orang yang Gak bisa diem teman-teman Jadi biasanya gini Aku tuh kalau udah habis selesai satu kerjaan ini Pasti aku tuh udah mikir Oh habis ini aku ngerjain apa ya Aku gitu Kalau menurutku Mungkin aku tuh kebawa ya Kebiasaan aku saat waktu masih jadi TKW dulu Jadi kalau pas disana itu Aku kerja bener-bener full Dari pagi sampai malam Dan itu semua tuh Udah terjadwal rapih Jadwal-jadwalnya teman-teman Jadi mungkin Menurut aku Aku terbawa Kebiasaan aku yang disana Nah jeleknya aku tuh Kadang-kadang gini teman-teman Jadi aku tuh kalau udah sibuk Sama kerjaanku Sama aktivitasku Aku tuh Lupa makan Lupa minum Nanti ujung-ujungnya Aku ngomong ke suami aku Ya Tinggangnya sakit tau Kalau buat berdiri gitu Padahal Itu tuh semua emang Ulahku sendiri ya teman-teman Jadi aku tuh jarang minum gitu Orangnya Lupa lah Kalau udah sibuk Maaf ya teman-teman Aku malah keasihkan curhat Nah ini aku lanjut Udah sampe sini Malah ya aku nyapunya Udah sampe teras Ini tuh teras aku Super sempit sekali Karena ada motor sama mobil Jadi ada space buat jalan Kayak gini aja Nah ini tuh ada suami aku Yang lagi bikin pesenan kotak tisu Smile Jadi ya aku nyapunya Pelan-pelan aja Sekalian aku juga mau nyapuin depan rumah Karena ini tuh banyak daun-daun kering Dari bambu gitu ya Cuma emang gak terlalu kotor banget sih teman-teman Yaudah sekalian disapu aja Mumpung masih di luar Oke selesai nyapu Aku disini mau bikin sarapan Tapi disini sarapan aku Mau bikin sukun goreng aja Ini sukun dibawain dari nenek aku Pas mamah kemarin mudik Jadi aku mau bikin sukun goreng Terus nanti aku kasih mentega gitu Biar dia ada crispy-crispy Tapi lembut gitu Ini bikinnya gampang Aku cuma pake tepung Terus aku kasih gula pasir gini aja Aku kasih gula pasirnya 2 sendok Biar gak terlalu manis Terus aku kasih sedikit garam Biar rasanya tuh balance aja kayak gitu Nah ini aku tambahin sedikit aja Menteganya Aku disini pake filma Gak pake banyak-banyak sih teman-teman Cuma buat bikin wangi Sama bikin crispy aja Oh iya teman-teman Hari ini sarapan apa Atau beli Sebenernya sih kalo pagi enak ya Kalo beli-beli ketoprak Atau beli masih uduk kayak gitu Enak kayaknya Tapi ya aku udah manfaatin yang ada aja dulu Jadi biar hemat Oke lanjut Disini aku mau bikin kopi Buat suami sama teh Buat aku kayak gitu ya Jadi sebenernya sukun aku tuh udah mateng Cuma tadi aku lupa Gak ke rekod gitu HP tuh udah aku taro Di depan wajan Tapi aku lupa Gak aku klik rekamnya gitu teman-teman Aku mau ngucapin Terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu setia Nungguin upload video terbaru aku Makasih Itu tuh jadi salah satu Semangat ya Buat aku teman-teman Buat selalu bikin konten Dan aku berharap Semoga dari konten-konten aku ini Bisa menginspirasi Dan bisa bermanfaat Buat banyak orang Tadi selesai sarapan Ini aku mau main-main dulu ya Sama anak bul aku Ini namanya si kakak Jadi ada kakak Ada koko Ada inces Moli Ada jabrik Kucing aku Semuanya ada 6 teman-teman Tapi yang biasa ada di dalam rumah itu Moli sama kakak Oke sampai disini dulu Video aku hari ini Terima kasih yang udah klik video aku Udah nonton dari awal Sampai selesai Semoga bisa menginspirasi Dan bermanfaat ya teman-teman Makasih banyak yang udah subscribe Like dan komen Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you